Selamat hari minggu kita ketemu lagi pada hari ini kita mau kembali memuji nama Tuhan tapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan dulu hari ini pelayan-pelayan Tuhan ada Bang Bil, ada Bang France, ada Kak Mary, ada Kak Ica, ada Kak Edes, ada Kak Ratna dan ada Kak Asima. Nah aku mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkatmu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami karena sampai saat ini engkau masih memberkati kami dan engkau masih menyertai kami. Engkau juga membangunkan kami dari tidur kami sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan kami akan memulai ibadah ini biar engkau yang memberkati hati dan pikiran kami supaya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ampuni kami atas semua dosa kesalahan kami supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami layak untuk kami rasakan dan layak untuk kami terima. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Terpuji-pujilah bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik kita akan bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Oke adik-adik sekarang kita mau menyanyikan lagu dengar dia panggil nama saya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Banggil mulai. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya, oh kiranglah. Jawab apa? Ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Nah adik-adik kita mau masuk lagu kedua, adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu. Banggil mulai. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena bapadi sudah melihat kebawah hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena bapadi sudah melihat kebawah hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulut. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Karena bapadi sudah melihat kebawah hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Karena bapadi sudah melihat kebawah hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di tanggal 10 Oktober 2021. Gimana kabar adik-adik? Sehat ya? Sehat. Ceria? Ceria ya. Oke adik-adik kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam surga terima kasih atas segala kebaikan Tuhan buat hidup kami. Tuhan saat ini kami mau membaca firmanmu. Kami juga mau mendengarkan cerita tentangmu ya Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan untuk menambahkan hikmat di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mampu melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan A. Amin. Oke adik-adik kita buka Lukas 2 ya. Ayat 41 oke. Ya adik-adik Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Oke adik-adik mari kita buka. Lukas 2 ayat 41. Oke ke Edes akan membacakannya untuk adik-adik ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam baik Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya. Nah mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Jadi ini bercerita tentang Yesus berumur berapa jawabannya? Berumur 12 tahun. Nah siapa adik-adik disini yang umurnya 12 tahun? Siapa? Saya, oke. Yang umur 12 tahun berarti ada dihorong berapa ya? Ada dihorong 2 atau 3 ya? Lebih tepatnya ada dihorong 2, eh sorry, horong 3 ya, horong 3 berarti ya. Nah adik-adik, jadi kalau di umur 12 tahun itu kira-kira bagaimana adik-adik? Sudah mulai besar ya, tapi tetap masih anak-anak, masih tetap dalam bagaimana? Ada yang umur 12 tahun sudah merantau? Ada yang umur 12 tahun sudah lepas dari tanggungan orang tua? Ya kayaknya sih kayak deserasa kalau di pondok kelapa belum ada ya, tapi kalau di tempat lain mungkin ada ya. Jadi kalau kita semua anak-anak sekolah minggu HKW pondok kelapa, semua pasti masih dalam asuhan dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Ada juga mungkin yang masih tinggal sama opungnya, ada yang dirawat sama opungnya ya, tapi tetap dalam lingkungan keluarga. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus bagaimana adik-adik? Tuhan Yesus tiba-tiba hilang dari rombongannya, dari rombongan keluarganya ya kan. Lalu ketika hilang orang tuanya gimana? Panik ya, pasti panik cari siapa yang disini pernah hilang di mall? Atau hilang di pusat perbelanjaan? Karena jalan sendiri nyari-nyari mainan atau nyari hadiah gitu kan? Siapa? Nah adik-adik jangan ya, sebaiknya jangan karena kalau zaman sekarang banyak orang-orang jahat ya, apalagi kalau keluar-keluar juga gak boleh sembarangan. Karena sekarang banyak apa selain orang jahat ancamannya juga datang yang tidak kelihatan yaitu virus dan penyakit ya. Jadi lebih baik stay at home ya kan, tetap di rumah sampai nanti kita diperbolehkan oleh pemerintah dan keluarga ya tentunya. Nah adik-adik balik lagi nih ke cerita ini. Nah Tuhan Yesus itu pada waktu umur 12 tahun adik-adik, dia itu hilang. Nah ternyata pas dicari-cari sama mama papanya, siapa sih mama papanya? Ada yang tahu gak mama papa Yesus? Ya Maria dan Yusuf ya, waktu dicari-cari sama si Maria dan Pak Yusuf ini ternyata Tuhan Yesus itu, Yesus kecil itu ada di baik Allah, ada di gereja. Dia ngapain adik-adik? Dia sedang diskusi ya kan, dia sedang membicarakan tentang firman Tuhan. Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus itu ngilang itu bukan untuk yang nakal-nakal adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus itu terselip itu karena dia sedang berdiskusi tentang firman Tuhan. Dia sedang melakukan suatu hal yang baik ya, yang positif yaitu membicarakan tentang firman Tuhan. Nah apakah di situ Tuhan Yesus, sorry Yesus kecil itu sudah mengetahui dirinya adalah Tuhan? Belum ya, tapi Tuhan Yesus punya kemampuan, Yesus kecil itu tetap sudah punya kemampuan, dia karena tetap adalah anak Allah. Nah tetapi pada saat itu Tuhan Yesus itu, Yesus kecil itu sangat rendah hati ya, dia mendengarkan berdiskusi dengan alim ulama. Mungkin seperti adik-adik kalau lagi ke gereja, eh ketemu sama amang sintuanya atau inang sintuanya atau amang pendeta. Nah adik-adik bicara tentang firman Tuhan seperti itu, ya membicarakan tentang kasih dan segala macam. Nah seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Nah dan di situ Tuhan Yesus juga tidak hanya berdiskusi bahkan dia juga banyak mendengar. Nah adik-adik, adik-adik juga seperti itu ya karena masih usia anak-anak, adik-adik adalah usia yang masih mendengar, harus banyak mendengar, mendengar arahan dari orang tua, mendengar arahan dari guru, baik itu guru sekolah minggu maupun guru di sekolahnya. Jadi tugas adik-adik itu adalah tugas, masih tugas yang belajar. Apa yang membedakan anak-anak dengan orang dewasa? Ada yang tahu enggak? Kalau anak-anak itu badannya masih pendek-pendek Kak, kalau orang dewasa itu badannya sudah tinggi besar. Ya itu salah satu ciri fisik ya, kalau anak laki-laki itu belum kumisan Kak, kalau orang dewasa laki-laki sudah ada kumisnya, sudah ada jenggotnya Kak. Ya itu adalah salah satu ciri fisik ya, tetapi kalau bicara soal anak-anak dan dewasa ini sebenarnya adalah yang ke-ades maksud adalah sifatnya. Sifat anak-anak itu bagaimana adik-adik? Salah satu sifat anak-anak itu bagaimana? Yang adik-adik tahu? Ya, salah satu sifat anak-anak itu adalah yang suka cengeng, suka ngambek ketika permintaannya tidak dipenuhi. Tapi kalau orang dewasa boleh enggak kayak gitu? Kira-kira pantas enggak? Enggak ya, enggak pantas. Nah itulah adik-adik bedanya, jadi kalau anak-anak itu belum bisa mengambil keputusan. Dia tidak bisa berpikir jauh ke depan, itulah anak-anak. Jadi bukan berarti Kak Edes mengecilkan anak-anak di sini ya, anak-anak itu tetap kesayangan Tuhan. Tetapi kalau orang dewasa itu sudah bisa mengambil keputusan, sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah maka dari itu adik-adik, tugas adik-adik anak sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa itu harus mau tertip mendengarkan arahan orang tuanya atau guru sekolah minggunya atau guru di sekolahnya. Karena mereka sudah dewasa ya. Demikian adik-adik firman Tuhan pada minggu hari ini, kita tutup Alkitab kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dan begitu luar biasa Tuhan memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan biarlah kami boleh mendengarkan firman tadi dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan menjadi Yesus kecil ya Tuhan, yang mau mendengarkan dan rendah hati ya Tuhan. Kami juga mau terus dipenuhi dengan hikmatmu ya Tuhan sehingga kami boleh tampil menjadi anak-anak terang Tuhan, anak-anak yang membawa damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya kami berdoa juga untuk orang tua dari setiap anak sekolah minggu, begitu juga dengan kakak sekolah minggu. Tuhan berkati satu persatu, terlebih juga kami mau berdoa untuk gereja kami HKBP Pondok Kelapa kira Tuhan berkati. Agar di tengah-tengah pelayanannya itu boleh mendatangkan damai, sukacita dan terlebih hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya kami serahkan semua doa kami ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juruselamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik sampai jumpa minggu depan ya. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan khutbah yang dibawakan oleh kakak Edes. Nah ceritanya tadi tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus, masa kecilnya Tuhan Yesus waktu dia berumur 12 tahun. Nah tapi untuk selanjutnya nanti kita bakal sharing nih sama kakak-kakaknya atau abangnya di korong masing-masing. Kita bercerita lagi tentang kisahnya Tuhan Yesus. Nah kita mau menutup ibadah tapi sebelum kita tutup ibadah kita angkat satu lagu pujian dulu yaitu Terima Kasih Tuhan. Ayo Bang Bil silahkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiapku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satukan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih karena kami boleh kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga sampai sekarang di akhir. Biar engkau yang memberkati kakak sekolah minggu, terlebih adik-adik sekolah minggu supaya firman yang dibawakan oleh Kaedes tadi dapat kami dengar, dapat kami serap, dan dapat kami lakukan yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ajar kami juga supaya kami bisa semakin sama dengan Tuhan, kami bisa juga semakin menebarkan kebaikan supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, biarkan Tuhan yang memberkati kami, Tuhan menyertai kami, supaya apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan juga atas dosa dan kesalahan yang kami buat, supaya kami boleh layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini, terpuji-pujilah bagi nama-mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Shalom. Terima kasih.